84 orang warga Kabupaten 50 kota yang hilang di kawasan hutan Kamang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, berhasil ditemukan tim Sargabungan. Satu orang korban diantaranya terpaksa digotong akibat kelelahan dan keram. Seluruh korban merupakan muda-mudi yang melakukan napal tilas, memperingati hari pahlawan, namun tersesat 20 km di tengah hutan karena tak tahu jalan. Haru menyelimuti pertemuan 84 muda-mudi warga Suwayan, Kecamatan Akal Biluru, Kabupaten 50 kota Sumatera Barat, yang hilang di hutan Kamang Kabupaten Agam. Seluruh korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, namun mengalami kelelahan. Semua korban pun sudah pulang ke rumah masing-masing. Warga yang hilang merupakan pemuda-pemudi warga Suwayan yang melakukan perjalanan napak tilas untuk memperingati hari pahlawan. Namun dalam proses napak tilas pada minggu 4 Oktober 2020 itu, rombongan hilang kontak pada malamnya dan diduga karena kehabisan baterai ponsel dan tidak ada sinyal telepon. Dalam kontak terakhir, korban hilang mengatakan kepada keluarga bahwa mereka tersesat dan tidak tahu jalan keluar sehingga sempat terjebak di lembah di dalam permukitan. Tujuan awal sebetulnya cuma acara pemuda, acara hiking yang dibandu oleh Ketua Karang Peruna Suwayan dengan membawa rombongan adik-adik dari mahasiswa dan pelanjar. Mereka hilang kontak semalam tanggal 4 Oktober, lebih kurang jam 9.30. 84 warga Suwayan yang hilang berjarak 30 km dari lokasi titik awal keberangkatan di Nagari Suwayan. Seluruh korban yang ditemukan masih berada di dalam hutan dalam kondisi kelelahan, keram kaki dan tidak sanggup berjalan, serta kehabisan bekal. Dari Agam, Sumatera Barat, Wayu Sikumba, INews, Peloporkan.